Halo BDiggers Kalau berbicara soal senjata militer di setiap negara, mungkin Jepang sepertinya menjadi salah satu topik pembahasan yang menarik. Sebab, jarang kita dengar sejak Jepang kalah telak di Perang Dunia II dengan dibomnya wilayah Hiroshima dan Nagasaki. Sekarang sebaliknya, saat ini Jepang malah dikenal sebagai kota Super Santun dan menjadi tujuan destinasi wisata berbagai penjuru dunia. Selain itu, Jepang juga berhasil mengembangkan berbagai hal di bidang militernya, seperti alutsista yang dimilikinya. Bahkan, Jepang diperkirakan memiliki biaya untuk militernya sendiri bisa mencapai Rp689 triliun, 5 kali lipat banyak dari negara kita. Ya, wajah saja sih, dengan budget yang dimiliki Jepang, mereka memiliki alutsista yang mumpuni dan mendunia. Dari segmen kali ini, kita akan membahas 10 alutsista terbaik yang dimiliki Jepang. Let's go! Kalian sudah pernah dengar pesawat Jepang yang satu ini nggak? Yup, pesawat ini merupakan pesawat patroli maritim yang digunakan untuk pengawasan dan patroli yang berkepanjangan dan ekstensif di atas perairan laut. Kawasaki P-1 ini dirancang oleh Kawasaki sebagai pengganti P-3 Orion, yang telah beroperasi dengan pasukan bela diri maritim Jepang selama beberapa dekade. Kawasaki P-1 dirancang untuk melakukan misi yang sama seperti kebanyakan pesawat patroli maritim. Dengan desain yang sangat baik dan mesin turbofan yang bisa terbang lebih cepat dan lebih jauh dari pendahulunya. Pesawat ini dapat membawa 9 persenjataan, salah satunya antikapal dan torpedo. Selain kecepatan yang tinggi, pesawat P-1 juga dapat terbang hingga ketinggian 13 km dan daya jangka operasi hingga 8.000 km. Pesawat tempur Mitsubishi F-2 ini memiliki julukan Viber Zero. Jenis ini merupakan produk dalam negeri paling terkenal di Jepang dan telah menjadi bagian dari Just the F sejak tahun 90-an. Pesawat ini sering dibandingkan dengan AF-16 buatan Amerika. Meskipun F-2 punya ukuran yang lebih besar soal kecepatan F-2 mampu mencapai kecepatan Mach 2 saat menjelajah di lokasi tinggi Mach 11 ketinggian yang lebih rendah. Dan untuk saat ini, F-2 digunakan Jepang untuk keperluan patroli dan penyergapan di wilayah perbatasan karena kecepatannya yang mumpuni. Kapal selam kelas Soryu Jepang ini adalah beberapa kapal selam serangan non-nuklir paling canggih di dunia. Sampai saat ini, JMS DAF sudah mengoperasikan 12 unit kapal selam Sonyu kelas yang sudah disebar untuk menjaga teritorial laut Jepang. Kelas Sonyu sendiri dipersenjatai dengan 6 tabung torpedo yang dipasang di busur. Dengan total 20 terpeda pelacak berkecepatan tinggi, tipe 8-9 dan rudal separpun buatan Amerika. Nah, dengan muatan penuh 27 ribu ton dan panjang lebih dari 800 kaki, penghancur helikopter kelas Izumo ini adalah kapal angkatan laut terbesar yang dibangun oleh Jepang pas kapra. Kelas Izumo, seperti kelas Hyuga, sebelumnya yang lebih kecil memiliki kemiripan yang kuat dengan kapal induk. Izumo disebut-sebut oleh JMS DAF sebagai kapal serbaguna. Dengan dek penerbangan dan hanggar yang panjang, setiap Izumo dapat menampung dan melayani hingga 14 helikopter. Nah, berbekal helikopter anti kapal selam SH-60, setiap Izumo bisa menyapu area air yang luas untuk kapal selam. Dalam latihannya tahun lalu, kapal ini melibatkan dua pesawat jet tempur. F-35B milik Amerika sekaligus membuka kembali sejarah Jepang yang pernah menjadi satu kekuatan udara terbesar di lautan. Nah, sebagai negara yang memproduksi tank yang sangat buruk selama Perang Dunia II, Jepang juga sudah memiliki tank tipe 10 loh. Tank ini dirancang untuk melengkapi tank tipe 90 yang lebih berat dan menggantikan tank tempur utama berusia 30 tahun. Tipe 10 dirancang untuk menjadi tank yang lebih kecil untuk mematuhi undang-undang jalan raya dan cukup kecil dan ringan untuk melintasi beberapa jembatan kendaraan sipil yang lebih besar. Ini juga membuat tipe 10 lebih cocok untuk transportasi udara dan laut. Tank ini didukung oleh mesin diesel 4 langka, 8 silinder yang menghasilkan 1.200 senaga kuda. Saat ini Jepang memiliki tank destroyer roda pada cases 8x8 yang dilengkapi dengan senapan 105mm. Seperti kendaraan dengan roda, maka tank ini memiliki kemampuan mobilitas tinggi yang pasti lebih ringan. Kendaraan ini dapat memberikan dukungan tembakan untuk infanteri atau menghancurkan tank musuh dengan menggunakan berbagai amunisi dan kecepatan tinggi. MCV dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diangkut oleh air filter terbaru mereka, C2, dan disebarkan dalam hitungan jam ke setiap wilayah pulau untuk mengusir pasukan yang menginvasi. Jepang bertujuan untuk mengurangi jumlah tank tempur utama dari 760 menjadi 390 dan menyebarkan sebagian besar tank mereka ke sejumlah pulau utama Hokkaido dan Hushu. Ini adalah salah satu sistem rudal permukaan udara milik Jepang yang dirancang untuk mencegat rudal jelajah yang terbang rendah, pesawat, dan rudal balistik taktis. Sistem ini terdiri dari sebuah truk peluncur dengan enam sel peluncuran rudal vertikal. Sebuah truk reloader, kendaraan komando, dan kontrol. Truk generator dan sebuah radal multifungsi yang dipasang pada truk 8x8. Nah, salah satu fitur yang luar biasa dari sistem ini adalah kemampuannya untuk membangun jaringan dengan pesawat AWACS, angkatan udara, dan kapal perusak angkatan laut yang dilengkapi dengan Aegis. Rudal ini memiliki jangkauan lebih dari 50 km dan dapat menembak target terbang pada ketinggian lebih dari 10 km dengan hololedag 73 kg. Kalian pasti sudah pada tahu kan kalau Jepang adalah operator internasional terbesar dari F-15 ini dan satu-satunya memiliki lisensi memproduksi pesawat dengan 223 unit F-15J dan DJ telah dikirim ke Angkatan Udara Beladiri Jepang. F-15J adalah parian satu kursi dan DJ adalah dua kursi. Pesawat tempur ini adalah yang terbesar dalam gudang senjata Angkatan Udara Jepang dan memiliki rentang terpanjang yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan rantai pulau Jepang secara efektif. Mereka memiliki kemampuan untuk membawa lebih dari 10 ton bob, rudal, atau peralatan lain dan dapat membawa rudal udara ke udara. Jenis yang satu ini adalah perusak 6.800 ton kelas Akisuki terbaru dari kapal perang yang ditugaskan oleh Jepang. Kapal perang ini memiliki teknologi lebih tinggi dan konten dalam negeri lebih banyak dibandingkan kelas Atago dan Kongo. Nah, dalam hal persenjataan, mereka membawa 32 SM, 2MR SAM, MK41, dan memiliki peluncur 8 tabung untuk rudal SSM-1B anti kapal. Kapal ini terutama bertugas sebagai pertahanan udara jarak jauh. Kelas Atago sendiri memiliki bobot 10.000 ton yang secara teoritis sebenarnya ini sebuah mobil bukan perusak. Berbicara soal persenjataannya, setiap kapal dilengkapi dengan persenjataan 96 sel MK41 VLS, terutama untuk mengakomodasi jarak menengah SM-2 SAM, rudal jarak jauh SAM-3, dan rudal anti kapal selam ASRO. Terima kasih telah menonton!